Panjang atau dependent Sudah sekarang berapa lama kita hidup di dalam dunia ini Di dalam firman Tuhan dikatakan kebahagiaan kita itu adalah penderitaan dan kesukaran Dan kalau sudara baca di dalam kejadian pasal 6 dan 3 dikatakan Bahwa manusia itu bisa hidup sampai 120 tahun Dan kita tahu Musa dan dia mati pada usia 120 tahun Dan kita tahu sekarang ini juga ada orang yang hidup yang mencapai usia 120 tahun dan mungkin ada yang lebih Sudah sudara, jadi kehidupan manusia itu memang terbatas Jadi pada suatu saat nanti pasti semua orang akan meninggalkan dunia ini Oleh sebab itu kita bersyukur, takut bersyukur Kalau kita tidak selamanya tinggal di dalam dunia ini Mengapa saya katakan kita bersyukur? Karena sudah sudara dikatakan Maka kebahagiaan kita itu adalah penderitaan Dan juga kesukaran yang kita alami di dalam hidup Orang kalau sudah mencapai usia yang lanjut Pasti mempunyai berbagai macam penyakit di dalam tubuhnya Dan ini merupakan suatu penderitaan Dan dia juga tidak bisa beraktifitas secara bebas Dan ini merupakan suatu kesukaran buat dia Setelah itu saya katakan bahwa kita bersyukur Karena kita tidak selamanya tinggal di dalam dunia ini Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa Maka umur manusia itu terbatas Nah sudah sudara Saat itu kalau kita menyadari Bahwa usia kita terbatas di dalam dunia ini Maka biarlah kita melakukan hal-hal yang baik Supaya apa yang kita lakukan itu tercatat di dalam kerajaan sorga Sudah sudara Pada saat kita meninggal dunia Seperti Bapak Susanto Halim ini Dan itu adalah saatnya bagi dia Untuk bebas dari segala penderitaan di dalam dunia ini Bebas dari segala sakit penyakit Bebas dari segala jeripaya Selama dia berada di dalam dunia ini Nah tentunya ini hanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan Dia boleh mengalami hal ini di dalam hidupnya Tetapi bagi yang tidak percaya Tentunya dia akan mengalami hal Yang jauh lebih buruk Daripada apa yang dialami di dunia ini Sudah sudara Di dalam Wahyu 21 Eks 1-4 Disitu dikatakan Bahwa di dalam kerajaan sorga Yaitu di dalam Yerusalem baru Sudah tidak ada lagi air mata Tidak ada lagi perkabungan Tidak ada lagi dengan cinta Semua itu sudah lewat Setiap itu sudah sudara-sudara Saat kita meninggal dunia Maka kita berhenti dari segala penderitaan di dalam dunia ini Dan kita beristirahat Kita beristirahat dari segala jeripaya kita Setiap itu sudah sudara-sudara Bagi orang yang kita kasihi Yang dipanggil Tuhan Kita perlu Merelakan kepergian daripada mereka Walaupun kita akui itu adalah gelap bagi kita Terutama Kalau itu Menyangkut anak kita yang masih muda Mungkin Dan tiba-tiba dipanggil Tuhan Seperti anak saya Memang kesedihan itu sangat terasa sekali Tetapi Kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Dan dia Bersama-sama dengan Tuhan Dan dia mengalami segala perkara yang indah Yang baik di dalam hidupnya Jadi hal yang kedua Dia beristirahat dari jeripelahnya Dan dia juga bebas dari segala penderitaan di dalam dunia ini Hal yang ketiga Sudara-sudara Dikatakan di dalam firman Tuhan Segala perbuatan yang menyertai dia Menyertai mereka Perbuatan apa? Perbuatan sesudah dia bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Maka semua perbuatan itu akan menyertai dia Dan perbuatan yang bernilai kekal Perbuatan yang menyenangkan Hami Tuhan Sudah-sudaran Kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh karena kita menerima kasih anugerah daripada Tuhan Bukan oleh kekuatan kita Bukan juga oleh usaha daripada kita Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Maka kita perlu berbuat apa yang baik Untuk memukti Untuk menyatakan Bahwa kita telah diselamatkan Sudah-sudara Perbuatan baik Ini lah yang menyertai kita Di dalam Efesus 2.10 dikatakan Karena kita ini buatan Allah Diciptakan di dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dia mau supaya kita hidup di dalamnya Hidup di dalam perbuatan yang baik Sudah-sudara Apa yang baik yang kita lakukan Yaitu perkara-perkara Yang bernilai kekal Yang kita lakukan setelah kita Percaya kepada Tuhan Yesus Dan perbuatan inilah yang akan menyertai kita Pada saat kita dipanggil oleh Tuhan Sudah-sudara Jadi sebenarnya Jeri payah kita Apapun yang kita lakukan Yang baik baik selama kita ada di dalam dunia ini Itu tidak sia-sia Tetapi itu bernilai kekal Dan kita akan menerima Reward daripada Tuhan Setelah itu sudah-sudara Selama kita masih hidup di dalam dunia ini Lakukanlah hal yang terbaik Yang bisa menjadi berkat bagi orang lain Kalau di dalam Alkitab Bahasa Mandarin Orang yang mati selalu dikatakan tidur Orang yang mati itu selalu dikatakan tidur Dan pada waktu dia membuka mata Dia sudah berada di satu tempat Yang jauh lebih indah Daripada tempat Yang mungkin pernah dia alami selama berada di dalam dunia ini Dan dia bersama-sama dengan kita Sudah-sudara Dan ini adalah sesuatu hal yang sungguh sangat indah Jadi apapun yang kita lakukan Duripaya kita ini Tidak akan sia-sia Setelah itu Selama kita masih hidup di dalam dunia ini Lakukanlah hal-hal yang baik Yang menyenangkan hati Tuhan Dan kita tahu Kalau kita melakukan semua yang baik Dan menyenangkan hati Tuhan Maka Tuhan tidak akan sangat berkenal di dalam kehidupan kita Haleluya Dan kita lihat Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus Dari 21-21 Dan dia katakan Karena bagi Tuhan hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Jadi kematian akan menjadi sebuah keuntungan Kalau selama kita hidup Kita hidup di Kristus Dan kita melakukan hal-hal yang baik Di dalam Tuhan Nah sudah-sudara Biarlah pada siang hari ini Melalui firman Tuhan ini Kita tahu Bahwa setiap orang yang mati di dalam Kristus Adalah merupakan suatu kebahagiaan Hal yang pertama Dikatakan sebagai suatu kebahagiaan Oleh karena dia mati di dalam Tuhan Berarti dia percaya kepada Tuhan Dan janji Tuhan Adalah kehidupan yang kekal Hal yang kedua dikatakan berbahagiaan Karena dia bebas dari segala jenit bayang Selama dia berada di dalam dunia ini Dia bebas dari segala sakit penyakit Dia bebas dari segala perkelitaan Selama dia berada di dalam dunia ini Satu-satunya dikatakan dia berbahagia Karena dia beristirahat Dikatakan di dalam firman Tuhan Dari segala yang sayang Bagi dan percaya kepada Tuhan Banyak hal yang ketiga dikatakan berbahagia Karena segala perbuatannya itu Tidak sia-sia Apa yang dia lakukan yang berkenan Di hadapan Tuhan Yang menyenangkan hati Tuhan itu Tidak sia-sia Tetapi Apa yang dia lakukan itu Sungguh-sungguh boleh menyenangkan Dan itu akan Menyertai dia Menyertai dia Setiap itu saudara-saudara Biarlah kita semua Pada suatu saat ketika kita dipanggil oleh Tuhan Kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia Amin Haleluya Jadi jangan sampai kita justru mengalami keadaan yang jauh lebih buruk Daripada apa yang kita alami selama kita di dalam dunia ini Dan saudara ingat ada cerita Antara Lazarus Yang miskin Dan juga orang yang kaya Yang selalu berestapora Lazarus Dia mengalami suatu kehidupan yang berbahagia Berada di bangkuan Abraham Tetapi orang yang kaya itu Berada di alam maut Dan dia sangat menderita sekali Setialah di dalam Tuhan Sampai kedatangannya kedua kali Mari kita berdoa Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk merayangi Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan Hidup ini harus jadi bekas Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan Hidup ini harus jadi bekas Oh Tuhan, makailah hidupku Selagi aku masih hidup Selagi aku masih hidup Bila saat dan nanti Tuhan dan daya lagi Hidup ini sudah jadi bekas Kita ganti, kita ganti Bila saat dan nanti Bila saat dan nanti Tuhan datang kembali Selagi aku masih hidup Bila saat dan nanti Tuhan datang kembali Hidup ini sudah jadi bekas Oh Tuhan, makailah hidupku Bila saat dan nanti Tuhan datang kembali Hidup ini sudah jadi bekas Bila saat dan nanti Tuhan datang kembali Tuhan datang kembali Hidup ini sudah jadi bekas Tuhan, itulah kerinduan kami semua Supaya selama kami hidup Biar hidup kami menjadi bekas Bagi banyak orang Supaya hidup kami tidak sia-sia Karena apapun yang kami lakukan Di hadapan Tuhan Dan bila itu adalah sesuatu perkara Yang menyenangkan hati Tuhan Sesuatu hal yang sungguh-sungguh Bermilai kekal Maka semuanya itu akan menyenangkan Hati Tuhan Sehingga apapun yang kami lakukan Itu tidak sia-sia Tetapi kami boleh menerima Segala reward yang Tuhan sediakan Bagi kami semua Tuhan, terima kasih Tuhan Dan kami percaya pada saat ini Bapak Susanto Halim Dan dia sudah beristirahat Dia bersama-sama dengan Tuhan Dan dia sudah bebas Dari segala penderitaan yang dia alami Selama 20 tahun lebih Tuhan Dia ada bersama-sama dengan Tuhan Sudah tidak ada lagi penderitaan Yang harus dia alami Tidak ada lagi sakit penyakit Tidak ada lagi air mata Tetapi yang ada adalah Suka cinta bersama-sama Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Dan kami serahkan penutupan peti Ini sepenuhnya Dalam kuasa Tuhan Dalam nama Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Suka cinta bersama-sama Suka cinta bersama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Siap di depan Para menantu silahkan ikut foto Jujur pasangannya masing-masing Para menantu silahkan ikut foto Jujur pasangannya masing-masing Semua menantu Nanti perempuan silahkan Semua menantu silahkan ikut foto Sekarang foto perkembangannya Dan keluarga dari anak pertama silahkan Kalau keluarga dari anak pertama Anak matu cucu cucu matu cicip Anak dari anak pertama Anak di tengah Anak di kanan kirinya ya Anak di kanan kirinya mama Anak matu di kanan kirinya mama Anak menantu silahkan Anak di kanan kirinya mama Dan keluarga dari anak pertama Anak saya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati